Intro Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasih Tuhan Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Kiranya kita semua dalam keadaan yang baik Dan kita tetap bersuka cita, tetap bersemangat Untuk bekerja, untuk melayani Tuhan Dan hidup melayakan Tuhan Mari Bapak Ibu, seru kita merenungkan akan kebenaran firmannya Kita mau berdoa Terima kasih ya Tuhan Pagi hari ini kamu boleh bangun dengan tubuh yang sehat Dan kami boleh akan melakukan beberapa hal di sepanjang hari ini Kami sangat berterima kasih untuk segala kebaikanmu yang kami rasakan Biarlah firmanmu pada pagi hari ini Tuhan Boleh kembali memuatkan iman kami Kami boleh menjalani keseharian kami ya Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon Amin Ya Bapak Ibu, firman Tuhan Bagi kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 66 Ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-24 Namun saya ingin membaca ayat 22 dan 23 Demikian firman Tuhan Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang aku jadikan itu Tinggal tetap di hadapanku demikianlah firman Tuhan Demikianlah keturunanku dan namamu akan tinggal tetap Bulan berganti bulan dan sabak berganti sabak Maka seluruh umat manusia akan dana untuk sujud menyembah di hadapanku firman Tuhan Ya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Janji Tuhan tidak pernah meleset Tuhan tidak pernah ingkar janji Kalau kita sebagai manusia berjanji kita bisa lupa Atau kita bisa tidak menepati janji kita Namun Tuhan tidak pernah lupa untuk menepati janjinya kepada setiap kita Yang percaya yang takah kepadanya Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Janji Tuhan tangannya akan tetap melindungi setiap orang yang mau hidup takah kepadanya Memang pertolongan Tuhan tidak selalu seperti yang kita harapkan Waktu dan betulnya Namun pertolongannya itu pasti bagi setiap kita yang aman Itulah yang diingatkan oleh Nabi Yesaya kepada bangsa Israel yang sedang mengalami pembuangan Kedatipun mereka ada dalam suatu situasi yang tidak enak Dari bangsa yang sudah merdeka Mereka kembali menjadi bangsa buangan Menjadi bangsa yang mengalami pergumulan, penderitaan Namun kita melihat janji keselamatan Janji pemulihan Tuhan tetap nyatakan kepada mereka Dan tipun mereka dihukum Namun kasih Tuhan tetap nyata di dalam penghukuman itu Karena hukuman yang Tuhan berikan bagi bangsa Israel pada masa itu adalah Supaya mereka berbalik kepada Tuhan Supaya mereka hidup benar bertobat di hadapan Tuhan Namun kita juga melihat Tidak hanya janji keselamatan bagi yang taat Tapi juga ada hukuman bagi yang tidak taat Itu begitu jelas sekali di dalam ayatnya Yang ke-14 dan juga ayat yang ke-16 Dikatakan di sana Maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya Dan amarahnya kepada musuh-musuhnya Ayat 16 Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan pedangnya Dan orang-orang hati akan terbunuh oleh Tuhan Akan banyak jumlahnya Jadi ada penghukuman bagi yang tidak taat Oleh karena itu Sudara-sudara di tengah ketidak taatan orang Israel Yesaya mengingatkan Sekalipun berat hidup taat Ada waktunya namun harus percaya Bahwa ada waktunya Tuhan akan memberikan pertolongannya Biarlah kita sebagai orang-orang beriman Dan kita juga diminta oleh Tuhan Untuk tetap taat Di dalam pengharapan Kedatangan Tuhan Untuk kedua kalinya Memang ada banyak bahaya mengancam Yang bisa membuat iman kita goyah Atau bahkan banyak orang-orang percaya Bisa meninggalkan Tuhan Karena penderitaan Karena pergumulan yang dihadapi Namun kita diingatkan di dalam Matius Pasar yang ke-24 Matius Pasar yang ke-24 Ayatnya yang ke-9 dan sampai ke-13 Katakan di sana Bahwa di ayat ke-13 dikatakan Tetapi orang yang bertahan Sampai pada kesudahannya Akan selamat Biarlah kita tetap taat Menjalani kehidupan ini Kendatipun kita di dalam Penderitaan Kendatipun banyak pergumulan yang kita hadapi Kita tetap bersandar Percaya Bahwa di dalam waktunya Tuhan Maka Asalah pergumulan kita Akan dapat Terselesaikan Marilah kita tetap hidup taat Di hadapan Tuhan Sesulit apapun Kondisi Situasi yang kita hadapi Mari kita tetap Mengandalkan Tuhan Sebagai satu-satunya Penolong Di dalam Kehidupan kita Kita berdoa Terima kasih ya Tuhan Untuk kebenaran firman Yang sudah kami renungkan Pagi hari ini Biarlah kami boleh terus Diingatkan Untuk percaya Mengandalkan Kau Kendatipun Situasi Kondisi kami saat ini Tuhan Kami ada dalam Pergumulan Kami ada dalam Penderitaan Tapi kami mau tetap Percaya Kami mau tetap Taat di hadapan Kami percaya Kami percaya ya Tuhan Di dalam Waktumu Maka Semua pergumulan Semua Penderitaan Yang kami hadapi Akan Tuhan Tolong Tuhan akan Selesaikan Sesuai dengan Waktu Tuhan Terima kasih ya Tuhan Terima kasih Dalam namamu Kami Amin Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa